Fudis, kriteria utama makanan enak versi kamu apa nih? Hmm, kalau Rezal Akbar sih kriterianya gak sekedar lazis doang, tapi harus punya aroma-aroma surgawi. Tampilan mah nomor sekian kayaknya, tapi kalau aromanya udah mengalihkan dunia, dijamin deh rasa makanannya juga udah pasti enak ya guys. Ya Fudis, aku tuh lagi jalan di gang ini. Lagi siang-siang gini nyium bau-bau nasi uduk. Makin berasa lover Fudis. Kira-kira ada nepat nasi uduk gak disini? Coba kita ikutin ah penciumannya Rezal yang kayaknya tajem banget kalau sama bau-bau makanan yang enak Fudis. Bener gak nih ya penciumannya Rezal? Ini saya mau pesen disini bisa? Oh gitu, dimana bu? Oh bukan disini? Oh buat masak. Ibu Sidat ini? Masya Allah, ibu cantik banget bu. Saya mau makan nasi duknya boleh? Ah bisa aja deh kamu Rezal. Pasti ada mau jadi muji-muji ibu Sidat ya kan? Nah loh segala minta ditemenin lagi ke warungnya. Duh bener-bener ya. Aduh ini mau tau gak nih apa-apa ini? Apa? Irjen Sambol. Irjen Sambol. Irisan jengkol sambal balado. Mantap punya. Irjen Sambol. Wih. Ini mah bener-bener makan receh undang Rizal Akbar kesini tuh memang juara banget spesial. Karena Rizal Akbar tuh suka banget yang namanya jengki alias jengkol alias atimaung. Emang ya Fudis nasi uduk betawi tanpa jengkol alias tanpa jengkol itu bagai aku tanpa kamu. Hampa. Iya. Saking melekatan jengkol sama nasi uduk betawi disini sampe ada dua pilihan menu jengkol loh Fudis. Buat yang gak suka pedas bisa pilih semur jengkol. Selain perjengkolan disini pilihan menu pendamping nasi uduknya juga lengkap. Ada bihun, tempe orek, telur balado, bakwan udang, semur tahu dan masih banyak lagi. Dan yang paling khas dari nasi uduk betawi adalah sambal kacangnya nih Fudis. Nah ini Fudis tuh liat. Ini sambal kacangnya juara sih Fudis. Ini pertama kalinya ya aku liat sambal kacang sekental ini. Sewangi ini dan kayaknya enaknya seenak itu. Kalau diliat-liat porsi nasi uduk beserta isian lainnya tuh gede-gede dan banyak ya. Sampai penuh gitu Fudis keliatannya. It's jangan lupa ya satuan terakhirnya pasti yang bikin nasi uduk semakin wangi. Yaitu bawang goreng. Wah kayaknya semua temannya si nasi uduk udah ngumpul tu Fudis di piring berarti saatnya kita icip-icip. Ski! Ini semuanya premium. Pertama kalinya nyobain tempe orek ini bukan lebay ya Fudis. Tempe orek semanis, segurih dan se-premium ini. Ada tempe premium ternyata ya. Lalu berikutnya ini apa namanya bihun. Bihunnya juga unik. Dia tuh bumbunya tuh gak lebay. Pas pokoknya semuanya pas. Tapi beneran ada tempe yang kualitasnya baik ya Fudis. Ciri-cirinya tuh gak ada rasa tengik dan juga tekstur tempenya empuk. Tempe orek disini tipe tempe orek basah Fudis. Dan bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam. Rasa bumbunya agak sedikit pedes. Terus ketemu sama rasa manis dari kecapnya. Wih rasanya emang gak usah ditanyin lagi gitu enaknya. Cucok marucok di lidah. So yummy. Bihunnya ini juga tipe bihun yang lembut gitu Fudis. Ini sih yang dipakai juga bukan bihun kaleng-kaleng yang seret banget tuh pas dimakan. Lauk lain ya Fudis ada semur tahu. Ini juga mendekati sempurna Fudis. Lihat deh. Dia tuh juicy banget. Tuh. Wuh. Seenak itu. Wih, wih, wih. Kelihatan gede dan padet banget ya Fudis itu tahunya. Tahunya ini juga masih fresh banget loh. Gak ada rasa asem atau bau gak sedep. Tanda-tanda tahu kayak mulai basi gitu. Pokoknya mah ini mantul bener. Ini nih Fudis yang katanya telur dinosaur. Ya telur balado disini juga gak main-main nih bumbunya. Aduh, dua, dua, dua. Ya lo, ya lo, ya lo. Enak banget ya lo. Balado ya pas. Pedusnya enak. Burunya dapet. Gak anjir. Serius. Dan ini nih Fudis loki yang ditunggu-tunggu. Irjen sambo alias irisan jengkol sambal balado. Sebagai pecinta jengkol, Rizal gak mau ketinggalan nih buat ikut nyobain menu barunya si nasi uduk, Ibu Sidar. Dan juga ini adalah menu andalan baru dari nasi uduk ini. Sambo apa tadi empo? Irjen sambo. Irjen sambo irisan jengkol sambal balado. Oh Fudis, mantap. Rizal sampe gak bisa berkata, Kak, tutup Fudis. Tapi tangannya gak bisa berhenti juga nyuap jengkolnya ke mulut. Fiks, ini mah jengkolnya andelita. Tapi ngomongin sambal balado, ini gak sepedes dan gak se ngebakar dengan berita-berita yang sedang beredar Fudis. Ini masih standar. Pokoknya buat Fudis yang suka banget sama yang namanya sambal, tapi gak begitu pedes, tapi juga suka dengan sensasi aroma balado. Ini, ini, ini enak banget. Apa namanya, standar pedesnya, tapi bikin gelegar. Meski jengkolnya gak direbus lama kayak pembuatan semur jengkol, tapi ini jengkolnya legit banget. Gak ada keras-keras ya Fudis. Bener-bener enak banget gitu lah pas ikunya. Udah gitu ya nih, kalau makan jengkol kan yang disebelin baunya ya kan? Hmm, tapi jengkol disini mah gak ada bau sama sekali. Cucok bener ini buat kamu yang penasaran sama rasa jengkol. Nah, mending percobaan pertama makan jengkolnya kesini aja deh tuh Fudis. Gak cuma menu jengkol balado ini ya, menu jengkol lainnya juga ada semur jengkol Fudis. Kalau ini mah lebih legit lagi nih dari si jengkol balado. The real makan jengkol kayak berasa makan kentang ya di nasi uduk Ibu Sidar ini nih. Oke, loke udah giliran kita cobain nasi uduknya yang wanginya. Ini juga gak mau kalah saing sama si loke-loke Fudis. Nah, sekarang kita lihat nih Fudis. Tuh, nasi uduknya di dalam. Nah, tadi di dalam di dapur udah nyobain wanginya tuh enak banget Fudis. Kalau makan nasi uduk itu gini, kalau saya kan sukanya memang dicampur-campur gini Fudis nih. Pakai jengkolnya jangan lupa. Dan yang paling pasti adalah bawang gorengnya Fudis. Ini menambah aroma citarasa yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, bumbu kacang dari nasi podar ini, itu juara sih. Nasi uduknya tuh bener-bener pulen loh. Wangi yang semerbak banget itu. Ternyata juga membuktikan kalau nasi uduknya juga gurih. Gak ada tuh ceritanya nasi uduk yang hambar atau nasi yang perak Fudis. Apalagi terlalu kering di nasi uduk Ibu Sidar ini. Pokoknya mah nasi uduk Ibu Sidar bener-bener perfecto. Gak heran kan kalau dari tadi tuh, Tumpok Niar sibuk bener itu ngebungkusin nasi uduk. Soalnya emang jarang banget sih yang makan di tempat Fudis. Kebanyakan ya pesan online, tapi pembelinya bukan warga Palmerah dan sekitarnya doang loh ya. Dari Tangerang juga ada loh. Wih, keren. Kalau rasanya enak dan pembelinya banyak mah, biasanya harganya receh ya Fudis. Kayak yang dipesan sama Rizal aja nih. Harganya gak sampai Rp25.000 loh. Isinya udah super komplit dan porsinya tuh kayak orang belum makan seharian. Banyak bener. Nah, biar kamu bisa ikut rasain juga. Enikmatnya nasi uduk Ibu Sidar ini cus datang langsung ya ke Jalan Palmerah Utara 4 di nomor 14B Palmerah, Jakarta Selatan. Bukannya setiap hari Fudis, kecuali hari Sabtu ya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Tapi nih pas Rizal datang jam setengah satu siang aja, udah banyak tuh lauk yang habis. Jadi jangan coba-coba datang ke sorean ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Hmmmm. 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 Terima kasih.